Satgas Citarum Harum Sektor 21 melakukan pengecekan kembali terhadap pabrik yang sebelumnya ditemukan masih membandel. Saat ini pabrik tersebut sudah melakukan perbaikan dan sudah tidak ditemukan kebocoran dan tidak membuang limbahnya ke sungai. Satgas Citarum Harum kembali melakukan pengecekan perbaikan ipal dan luberan limbah yang meluber ke sungai. Dan Sektor 21 Citarum Harum Kolonel Infantri Yusef Sudrajat mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan paskasidak beberapa waktu lalu. Hasilnya pihak pabrik saat ini sudah memperbaiki seluruh kesalahan yang sebelumnya jadi temuan. Yusef Sudrajat berharap kepada kedua pabrik tersebut agar bekerja bakti bersama seluruh pihak membersihkan aliran anak sungai yang kotor karena sampah. Tujuannya ya ini agar tidak terjadi sedimentasi yang seringkali mengakibatkan banjir di anak sungai Cisangkui. Lagi menganalisa apakah ada persampuran jad kimia tertentu yang diolah dari PT Adetek ataupun Papirus baru 3 km bereaksi menjadi hitam. Bagaimana caranya ya hari ini PT Adetek saya hentikan produksinya. PT Papirus juga kami mohon untuk berhenti 2-3 jam dulu. Kita lihat di sana nanti. Sementara itu pihak pabrik akan terus berupaya memperbaiki ipalnya menjadi lebih baik lagi, sehingga melubernya limbah ke anak sungai Citarum tidak terjadi lagi. Bahwa itu bukan kebocoran, artinya luberan. Luberan karena ada masalah di instalasi, yaitu di Sibel. Di Sibel ada trouble, ada rusak. Langkah Adetek kita akan mempersiapkan, jadi bukan hanya satu Sibel. Jadi akan dipersiapkan, ready, dan dipasang di sana dimana pas jalannya itu enggak 24 jam. Jadi on off, on off.